Intro Ya, halo, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di Book Boys Nah, di video kali ini kita lanjutin konten reaction ya Kali ini reactionnya agak spesial dan gue lumayan bersemangat banget sobat Karena itu adalah sebuah reaksi ya Dari sebuah movie atau film atau anime ya Yang sangat-sangat gue suka banget sobat ya Baik animenya maupun komiknya Terutama komiknya gitu sobat ya Apalagi kalau bukan One Piece ya sobat ya Yang saat ini lagi viral-viralnya gitu sobat ya Baik dari komiknya ya Di Archbano yang udah selesai dan lanjutin ke saga berikutnya Kemudian yang lagi kabar terbaru ya Yang termasuk ini Kemudian ada lagi yang nanti bakalan muncul live actionnya Jadi ini tuh dari kreatornya ya Age Zero Oda itu bener-bener sangat sibuk banget sobat ya Oke, kira-kira seperti apa Nanti kita bakalan lihat sebilas Kemudian kita bakalan bahas-bahas sedikit gitu lah sobat ya Oke, gak usah lama-lama sebelum kita mulai videonya Seperti biasa buat temen-temen semua yang baru gabung di channel Bookwise Jangan lupa klik subscribe Dan nyalakan notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Bookwise guys Oke, langsung aja kita tonton bareng-bareng UTR! 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 Jangan ya plenty to sync di drummer! actu! Nah, wow, 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 banyak karakter yang muncul guys, wow, mantap, 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 lagunya kok jadi sedih ini ya guys Wow, siapa yang banget ya One Piece Red, oke, mantap, mantap, mantap Oke sobat, jadi itu tadi ya, kita udah liat bareng-bareng ya sobat ya, One Piece Red Itu sobat, judulnya memang movie-nya One Piece Red ya Nah, kita bakalan bahas bareng-bareng, kalau gue pribadi sekilas waktu nonton ini ya, trailernya Ini tuh, kalau di beberapa channel, itu tuh trailer ketiga gitu sobat ya, ada yang video ketiga Tapi untuk dari yang One Piece resminya sini tuh, ini second trailer alias trailer yang kedua gitu ya Nah, kalau gue sekilas lihat trailer yang kedua ini tuh, rasanya memang di awal-awal itu kayak greget banget ya Kayak diperlihatin beberapa toko-toko penting ya sobat ya Dari semua karakter yang pernah ada dari One Piece, dari dulu ya, sampai yang terbaru-terbaru ya Waktu di Arctic Mom gitu ya, Wall Cech Island ya sobat ya, disitu ada oven juga tadi Kemudian juga ada Trafalgar Law ya, baru-baru ini muncul gitu ya sobat ya Nah, oke, tadi gue bilang kan, di awal memang kelihatan greget banget Tapi setelah liat song-nya ya, kayak lagunya itu, yang soundtrack-nya itu tadi, kalau sekilas itu kayak sedih gitu ya Kalau gue nebak-nebak, ini tuh kayaknya ya, kayaknya tuh kayak menceritakan tentang seseorang yang tadi ya, yang udah dikatain ya Bukannya spoiler, memang disitu ada ya, tadi bahwa ada tokoh bernama Uta ya, yang dibuang sama Sengs gitu sobat ya Dan Uta itu sebenarnya adalah anaknya Sengs Kalau kita lihat dari rambutnya tadi ya, yang rambutnya ada merah-merahnya dikit Ya, masuklah dia tuh anaknya Sengs juga ya, karena disitu ada tulisannya Red Red yang berarti bisa warna rambut, kemudian ada Red itu kan merah itu kan sesuatu yang mungkin Apa ya, lumayan mewakili lah sobat ya dari film ini Red kan juga selain warna rambut juga, kalau orang dibuang itu kan juga sesuatu apa ya Kalau catatan merah katakanlah gitu, sobat udah tau kan arahnya kemana catatan merah apa gitu lah Tapi gue masih, walaupun tadi udah di spoiler dikit ya, bahwa dia tuh anaknya Sengs Hmm, tapi rasanya ada kemungkinan 50-50 ya sobat ya, antara yakin sama antara tidak Kalau memang anaknya Sengs berarti yang rambutnya putih itu berarti adalah ibunya gitu ya Berarti disini udah-udah spoiler lagi bahwa nanti ibunya bakalan berambut putih juga gitu kan sobat ya Tapi itu kalau anaknya Sengs ya sobat ya Kalau disini cuma apa ya, bukan anaknya kandung ya udah beda cerita lagi Oke, kita mulai dari awal ya, tadi kita lihat lagi Oke, jadi ini tuh memang asli ya dari penulis dan produsernya langsung by Keiichiro Oda gitu sobat ya Kalau untuk karakter utamanya disini yang bernama Uta Itu memang sekilas namanya memang gampang diafalin banget ya Uta Uta gitu Cuma karakternya kayak pakaiannya tuh kayak sekilas gue pikir saibok gue pikir Nah disini kan dia kayak pakai apa ya, kayak gini terus matanya ketutupan satu Di awal pembukaan disini kayak lumayan ada pesta gitu ya Modelnya mungkin kayak yang di One Piece Go ketika Luffy dan teman-temannya datang ke sebuah acara gitu ya Mungkin ya petualangannya Oke, kemungkinan nanti awalnya juga bakalan plotnya tuh pada awal mulai bakalan kayak happy-happy gitu Kemudian baru terungkap-terungkap rahasianya Dan dimulailah bagian-bagian untuk menyelidiki kisah masa lulunya si Uta ini Bahkan lagunya, aduh era baru, new era ya Dari One Piece Red Universal Music Nah lagunya tuh dari awal gue denger itu udah menarik banget ya Gue merasa denger lagu ini tuh entah kenapa ada feel sedihnya gitu sobat Gue loh ya, kalau kalian gak tau Disini lagi-lagi ya Semoga nanti disini Seng diperlihatkan lumayan banyak gitu ya sobat ya Karena biasanya Seng cuma diperlihatin dikit banget Baik dari komiknya, apanya itu cuma Aduh ini tuh tokoh penting banget Di awal cerita One Piece Seng itu udah muncul pertama kali gitu ya sobat ya Orang yang sangat penting banget Tapi dari manganya seringkali cuma di, apa ya Cuma dikeluarin dikit aja, munculnya dikit aja Kayak aduh, yang ini moga-moga aja nanti bukan hanya muncul senyum Bukan, moga aja nanti porsinya lumayan tampil lebih banyak ya sobat ya Dan pas banget, ini di saat One Piece yang Red ini muncul Komik versi manganya ya, manganya yang sampai sekarang udah selesai di Archwano Tapi masih lanjutin lagi ya, karena memang masih di Wano Itu Seng juga muncul disitu Jadi memang momentumnya itu pas ya Jadi udah itu memang sengaja bikin funnya lebih fokus ke Seng dulu Biar Sengnya naik hype gitu sobat Nah disini tadi kita diperlihatin dikit Ini cuma dikit banget ya sobat ya Nah disini di, apa, munculin Ini si oven sama yang cermin itu namanya siapa Gue lupa, gue lupa banget Carrot atau bukan ya Eh bukan sih Kemudian ada Akainu Disini juga ada Kobi Bahkan disini ada mantan CP9 ya Blueeno Disini ada mantan CP9 Blueeno Entah kenapa dia ada disini Ada Guru Sai juga Nah ini kelihatan dia nangis kan si utah Nah kalau kita lihat disini kayak ada Apa ya Musik-musik itu mungkin dia pakai kekuatan iblisnya Yang jenis musik itu kalau musik maksudnya apa sobat Kalau logia kayaknya gak mungkin ya Musik itu kan logia kan berhubungan sangat dengan alam Mungkin maksudnya lebih ke paramesia kali sobat Kalau musik sobat Oke Kemudian Disini ada kekuatan Zuru dan kawan-kawannya Lumayan keren banget sobat Nah disini kelihatan banget Oven tadi bertarung sama Sanji ya Kita liatin lagi Bener gak sih Duh ini soalnya gak begitu jelas sobat Kalau kita lihat lengannya kayak lengannya Franky sih Ya kayak lengannya Franky sih Tapi tadi kayak ada bayangan Ada bayangan dikit Bayangan kostumnya si Sanji yang pakai apa Pakai jubahnya yang Steel Black sobat Disini juga ada Fujitora Ada Kizaru yang lumayan disini Pakai jurus yang keren banget cahayanya Jadi kayak flare gitu langsung Mantap banget ini sobat gue suka bagian ini Ya Oh berarti tadi bukan Sanji ya Berarti memang sama Franky ya oven ya Dan ini Brook lagi-lagi pakai jurus yang keren banget Disini bahkan diperlihatin Bartolomeo Kemudian ada juga Beppo dan ada Trafalgar Lau ya Kira-kira musuhnya siapa ya sobat ya Apa jangan-jangan musuhnya si Uta sendiri kan Oke jadi ini sedikit flashback ketika dia merasa dibuang sama Sanji ya Disini si Uta pakai sayap juga Tapi entah sayap pasangan atau bukan Ada beberapa robot juga yang gue gak tau Ini tuh robot ciptanya siapa ya Kayak monster Atau mungkin itu kekuatannya si Uta Oke Disini bahkan Jinbei udah dimunculin ya Berarti mungkin di film ini Jinbei udah masuk di kru Tobi Jerami ya sobat ya Disini Buan Pistret itu bahkan disini kayak dikasih Street Setiga itu ya Yang menjadi ciri khas Seng gitu sobat ya Moga-moga aja nanti Pursi Sengnya munculnya lumayan banyak disini sobat Oke kira-kira seperti itu sebuah sedikit reactionnya Semoga segera bisa tayang ya sobat ya Dan kita bisa nonton bareng-bareng sobat ya Wah ini One Piece lagi rame-rame nya juga ya sobat ya Oke Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Jika ada salah atau salah ucap mohon dimaafkan Gue Da'ar Famii dulu Salam Bruce Lovers Bye Sub indo by broth3rmax